Intro Iya, ternyata begadang itu tidak hanya untuk nonton bola saja ya Profesi seperti kita nih dokter juga gak bisa menghindar dari begadang Dan sudah ada dokter Guntara Hari, spesialis dokteran jiwa Siang dok, selamat siang Nah sebelum sekretar Guntara, saya mau ke dokter hari dulu nih Dok, profesi seperti dokter perawat atau sekuriti Ini kan gak bisa menghindar dari begadang Nah ini bagaimana dok? Ya, jadi yang penting diatur jam kerjanya Jadi kan memang yang ideal itu 40 jam 1 minggu ya Kita lihat disitu aja, ambil botanya begitu Jadi kalau memang dia, oke misalnya setar jaga dia jam 3 gitu ya Atau jam 4 lah gitu ya Kemudian dia sampai dengan pagi Baiknya sebenarnya paginya istirahat setelah itu Jadi gak boleh dia sampai dalam 1x24 jam tuh melek terus Sebaiknya dihindariin itu Oke Ya kan, karena tadi apa? Tadi berhubungan dengan masalah konsentrasi Ya kan, berhubungan dengan daya tahan tubuh Apalagi kan pekerjaan dokter dan kemudian juga beberapa pekerjaan lain itu Memang memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi Oke Ya, nah pada saat itulah kondisi masih harus tetap fit Oke dok, ini ada mitos yang berkembang juga di masyarakat Bahwa mereka yang begadang ini lebih cerdas atau memiliki IQ yang tinggi Karena biasanya lebih kreatif di malam hari Itu bagaimana tuh dok? Mungkin dokter Guntara bisa jawab Ya, langsung aja itu mitos Mitos ya Bahkan sebetulnya kondisi bangun di saat kita tidak biasa bangun Saya pakai istilah itu karena nanti jangan sampai terjebak ke misalnya profesi seperti ini Ada orang yang memang seumur-umur dia akan selalu melek di malam hari Dan lalu dia tidur di pagi dan siang hari Apakah itu lalu berarti dia akan ada masalah? Saya kira sih tidak Selama tadi dokter Ari sudah bilang tidak 24 jam Selalu walaupun mau tidur malam atau mau tidur pagi atau mau tidur siang Atau mau tidur sore Selama kita bisa membagi waktunya antara 6 sampai 8 jam itu dengan baik Maka yang ada adalah badan kita akan menyesuaikan diri Sistem sikadian tadi, irama sikadian tadi juga akan menyesuaikan diri Walaupun memang betul pada jam-jam tertentu secara alamiah Maka hormon stres akan meningkat Jadi maksud saya seperti ini Kalau memang satpam atau mungkin saya dulu juga, kita dulu juga jaga malam di UGD itu Yang penting keteraturan itu selalu harus ada Yang bahaya itu adalah seperti tadi Mbak Jill bilang Saya hari ini jam 2, jam 3 lalu besoknya Kalau tidurnya jam 2, jam 3 lalu bangunnya jam 10 sebetulnya kan waktu tidurnya cukup Tapi tolong dilihat juga dalam 24 jam keteraturannya seperti apa Jadi dengan kata lain ada begadang teratur dan begadang tidak teratur Nah untuk menjawab mitos itu berarti adalah Sebentar, ini belum selesai berarti Fokus dan konsentrasinya lalu akan sama kalau orang itu Artinya dengan pagi hari, kalau dia teratur Oke Nah mitos selanjutnya Begadang dapat menurunkan fokus dan konsentrasi Itu yang benar Ini fakta ya dok? Justru itu fakta Bahkan saya kadang-kadang kalau lagi bicara dengan perusahaan atau apa Ditanya dok lebih memilih untuk biarkan karyawannya begadang dalam artian lembur Atau lebih baik dibuat lebih padat di pagi hari Saya akan memilih yang kedua Karena ternyata adalah penelitian yang menyatakan bahkan mengerikan cukup ya Waktu yang dihabiskan sama pada pagi hari, pada jam kerja Dengan pada saat waktu yang dihabiskan sama pada itu lagi malam hari itu Maka efektivitasnya cuma tinggal 30% Jadi jadwalnya malah rugi Dan tadi kata dokter Abdul Wahid bahwa kalau kita begadang ini bisa mengganggu konsentrasi ya Tentu saja Mudah lupa juga Mudah lupa Dan tadi benar banget itu mitos Karena fungsi memori kita itu justru dengan kita tidur Baru memori kita bekerja dengan baik gitu Jadi bisa meningkatkan memori jangka panjang ya kalau kita tidur cukup Iya betul Kalau tidurnya kurang malah jadi bodoh Terus yang penting juga bahwa lalu orangnya secara emosi jadi gak enak gitu Kita jadi gak relax, gampang tersinggung, gampang kesel, gampang marah Selain lapor melulu, bebas makanan ya segala macam Oke Iya doksel apa mitos selanjutnya Dapat memberikan kemampuan dan memberikan solusi kreatif Ya mitos juga langsung aku jawab ya Nanti dokter Abdul mungkin bisa cerita kenapa ini jadi mitos Tapi maksud saya paling tidak lalu secara kalau kita fokusnya berkurang, konsentrasi kita berkurang, kita menjadi tambah irritable Irritable ini gampang tersinggung ya Iya, gampang tersinggung, gampang kesel, gampang marah bagaimana lagi ada bisa kreatif gitu kan Kreatifnya jadi susah Nah dok, bagaimana nih dengan orang yang memang dia stres, cemas, sehingga dia sulit tidur dan bergadang Dan biasanya nih yang dilakukan orang adalah minum obat tidur Oke, kalau pertanyaannya tentang obat tidur maka saya akan bilang bahwa sebetulnya obat tidur itu tidak akan mengatasi penyebabnya Obat tidur hanya membuat orang menjadi tertidur Kalau memang orang itu ada masalah dengan ketidakmampuan dia untuk tertidur, ya betul Tapi kalau misalnya bergadangnya karena hal-hal yang lain yang terutama secara fakta juga saya temukan dalam praktek saya Itu 80-90% pasien yang mengeluhkan tidak bisa tidur itu ternyata tidak disebabkan karena dia tidak punya kemampuan untuk tidur Tapi hal yang lain yang menghalangi dia tidur Penghalangnya ini macam-macam, mulai dari putus cinta, ya kan, utang belum dibayar, ya di Uber Debt Collector dan sebagainya, dan sebagainya, besok mau ujian dan sebagainya Dan ternyata kalau itu semua sudah diangkat, sudah diatasi, beres, tidur dia Jadi artinya harus tahu dulu apa penyebabnya ya, dan obat tidur bukanlah solusi Bukan solusi Atau mungkin seperti sekarang kan sudah mau liburan, jadi mungkin banyak yang mau pergi ke negara yang memang perbedaan waktunya jauh Itu karena butuh sleeping pills, kan, buat mereka bisa adjust dengan jam di sana Karena jet lag, dok Ya, aku jumping dulu ke situ ya, mengenai jet lag Jet lag itu kan lalu berarti kita menghadapi suatu kondisi di mana waktu tidur kita tidak sama dengan waktu tidur kebiasaan orang-orang Betul Nah, sebetulnya sih kalau kita melihat secara badan, kalau kita tutup mata dengan lingkungan, kita nggak ada masalah apa-apa gitu Tapi masalahnya sekarang kita lagi merasa, badan kita merasa ini jam 8 pagi karena di tempat kita asli 8 jam 8 pagi Tapi kok di negara orang yang kita tunjukin baru masih jam 12 malam Ada dua pilihannya, apa kita mau terus aja ikut dengan pola kita, tapi biasanya sih nanti itu akan menjadi masalah Karena lalu kita akan mengadakan pertemuan apa segala macam, jadi nggak cocok ya, orang lagi mulai kita, eh orang lagi diri kita suruh mulai kan Jadi kita nggak bisa seperti itu, kalau danggap misalnya itu sleeping pill mungkin bisa jadi masak, jadi solusi Atau kalau kita mau jangka panjang, maka jet lag itu harus dibalas Secara umum kita bisa bilang kalau misalnya kita tidak tidurnya itu 1 jam misalnya, maka kita akan balas itu dengan 3 kali lipat Tadi Dr. Ali sama Dr. Abdul sudah cerita kalau orang kurang tidur itu teler segala macam ya, atau suka makan lapar ya Salah satunya karena apa? Energi baik mental mungkin fisik, habis 3 kali lipat Oke dok, mungkin Pak Mirza juga harus tahu nih, misalnya ada perbedaan waktu tidur Atau misalnya kurang tidur di malam hari yang dibalas di siang hari Dan itu dibalasnya 3 kali lipat, atau gimana dok? Secara umum supaya menormalkan dengan sangat cepat, itu bisa kira-kira 2-3 kali lipat 3 kali lipat deh, karena tadi kita harus urusannya dengan era masih kardian tadi Betul Abdul sudah cerita bahwa kita butuh tuh rata-rata umur, kalau umurnya 30-40 itu 6-8 jam Bayangkan kalau itu, misalnya kalau biasanya kita begadang 1 harian, maka biasanya cenderung besoknya itu Dari pagi sampai malam, sore kita ngantuk terus kan, karena butuh kira-kira 2-3 kali lipat dari waktu kita melek di malam hari Nah, Dr. Ari, dok, kalau kita begadang kemudian diganti tidur siang, kan sebetulnya beda nih, tidur malam atau tidur siang Nah, apa nih dok dampaknya kepada tubuh kita? Ya, jadi tadi kembali lagi bahwa memang yang ideal itu, tidur itu benar-benar tidur itu benar-benar malam hari Di malam hari dok ya Kenapa sih begitu? Karena memang kan gelap Ya, dok, ya kan Kemudian juga hening ya, nggak ribut ya Jadi sebenarnya bisa juga sih kita mau setting tidur siang hari tapi seperti di malam hari, bisa apa nggak gitu? Cuman kan masalahnya nggak mungkin, pasti lah ribut, kecuali kalau mungkin kita menyendiri di warna segala macam yang nggak jauh dari mana-mana mungkin bisa seperti itu Tapi sekali lagi tetap lah, walaupun bagaimana itu tidur di malam hari itu baik-baik Cuman tadi satu hal yang kadang-kadang masyarakat kita ini terjadi tuh apa sih? Misalnya dia pada saat dia mau mempertahankan tetap melek, begadang itu nah kadang-kadang dia minum suplemen-suplemen Nah, ini juga harus jadi perhatian Yang suplemennya itu biasanya mengandung kafein Nah, kalau udah begini, ya itu tadi macam-macam tuh Kalau dia memang penderita hipertensi, tensinya pasti naik Kalau dia masalah jantung mungkin akan problem jantungnya gitu Jadi artinya kalau tidur malam itu tubuh kita melakukan fungsi doktosifikasinya dok, seperti itu Jadi tidak bisa disamakan dengan tidur siang Oke Nah, sekarang tips nih dari dokter Duk Tara Bagaimana untuk mengatasi akibat begadang yang sudah dikebiasaan nih Supaya bisa kembali tidur malam Jawaban lucunya adalah jangan begadang nomor satu itu dulu ya Oke, tapi kalau profesi dok? Kalaupun memang mau profesi, tolong tadi istilah dokter Haikal adalah begadang yang teratur Kita jadi sebetulnya merubah pola kita sendiri Oke Kalau yang tidak teratur dok? Kalau yang tidak teratur itu paling tidak kita memastikan bahwa sesudah kita begadang, lalu kita memberikan waktu yang cukup untuk kita Untuk, apa namanya? Pembalasan Oh, mas jendam ya Balas jendam gitu ya Jadi istilahnya seperti itu Terus tadi dokter Haikal sudah beberapa kali mengingatkan, kalau lagi begadang, tangannya jangan gatel Ini makan, terus Ya kan dengan segala macam efeknya Terus nomor empat bahwa apakah kita begadang itu memang efektif secara sosial kita juga harus pikirkan Kalau memang betul efektif silahkan, tapi kalau tidak saya kira lebih baik tidak Enggak ada, enggak ada, enggak ada gunanya begadang Ya Oke, enggak ada Oke Mungkin ada tambahan nih dari Dasar Abdul Oke Tadi sih sebenarnya kita sudah semuanya ya, sudah diceritakan kalau begadang itu enggak bagus Jadi ya tipsnya untuk masyarakat awam Begadang, kalau kita mengkuat suatu lagu Mengkuat suatu lagu dari salah satu haji Bang Roma Irama Itu begadang jangan begadang Karena kan ada manfaatnya Kalau tidak ada manfaatnya Tapi begadang boleh aja, kalau ada perlunya Oh iya, betul Perlunya saja Mungkin akhir dokter Ari, ada yang mau dokter tambahkan? Ya, jadi pertama tadi bahwa memang sekali lagi Ya tadi kalau ada perlunya tadi Ya kalau kita sebagai dokter jaga, ya kamu harus jaga ya kan Atau tadi memang karena pekerjaan Misalnya ada hal-hal di mana malam itu kita harus melek Tapi sekali lagi memang tidak menjadi suatu kebiasaan Artinya begini, kan orang gak selalu memang sampai malam dia mesti melek terus gitu Kan ada waktunya dia memang pada saat dia harus kembali normal Dia akan mesti kembali normal Dan kita mesti lihat tadi pada orang-orang yang memang semalaman tidak tidur Itu mesti hati-hati Pertama bicara soal bawa kendaraan Ini saya rasa penting Faktor kecelakaan itu sering terjadi karena faktor manusia dan itu karena faktor tidur Dan kemudian kalau kita tidak tidur semalaman itu Ya pengalaman juga kita waktu lagi muda-muda jadi dokter jaga Sakit kepala ya dok ya, vertigo Itu pernah saya satu keadaan sampai vertigo itu Karena memang gak sempat gitu langsung pulang lah seperti itu Jadi memang mesti diperhatikan bahwa pada saat kita begadang Begadang itu paginya memang kita harus hati-hati kalau bisa sempat istirahat Tapi kalau tidak maka banyak berbagai hal yang bisa terjadi pada tubuh kita Oke Oke Nah Gil sudah takut informasinya ya bahwa begadang itu ternyata Memang gak baik Tapi kan kalau untuk beberapa profesi yang termasuk seperti profesi aku Kadang-kadang ya memang mau gak mau gitu Cuman cara mengatasinya harus ada pembalasan istirahat sesudah itu ya Dan juga aku sih berharap acara ini ditonton Sama beberapa production house Biar kita bisa menghimbau Pastinya kita sampaikan langsung Shooting lebih sehat lagi gitu loh jamnya Kedua padanya Gancur hati-hati Baik, terima kasih dokter Guntara, dokter Ari, dan dokter Abdul Wahid Mbak Aja tetap disini Oke Nah setelah ini kita akan punya informasi apa nih dok Shell? Setelah ini kita akan ada cara sehat Yaitu gimana caranya kita bisa mencukur bulu di wajah Jangan kemana-mana tetap di acara Ayo ada sehat Terima kasih